Rampasannya, balik lagi di LabKey Gaming dan di episode Ninja Legends Sekali ini kita bakalan lihat seberapa sulit atau seberapa susahkah kita untuk menaikkan ke rank yang paling atas atau 3 rank lagi ya Atau yang rank baru dah Soalnya ini yang episode sebelumnya, yang update sebelumnya Kalau ini yang update baru, kita bakalan lihat ya apakah kita hanya bisa sampai sini doang Atau mungkin bisa naikin satu lagi atau tidak dengan kekuatan Pad kita yang terbaik yaitu ini bro ya Dark Elemennya ada 2, ZX Legendnya ada 2 Dengan total 1,66 QE naik dari 11 QA Kemarin ya, kita bakalan, ini seperti biasa Padnya saya, nah Kalau kalian pusing nanti saya matikan saja ya Oke kalau gitu kita bakalan cek dulu bro ya Mungkin kita bakalan bertapa, tapi kita harus buka dulu ini ya Mana sih di atas itu? Kita bakalan buka dulu tokonya Jadi kita bakalan lihat hanya dengan bertapa apakah cepat atau tidak ya Are you ready? Are you ready? Kita mulai dari, bentar jual dulu dong Ini jual dulu Ingat kita, oh kita perlu automatic sellnya bro Soalnya kalau nggak dia nggak akan mau jual di sana ntar ya Ini udah ya ada ya, 3, oke setengah jam Mungkin kita tambahin coin ini lah Oke auto sellnya kita mulai Dan kita buka saja ininya buy all Oke let's go, let's go, kita bungkus bro Mana tulisan yang travel, travel, yes 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 Oke belum di nerf bro ya Aduh lupa bro, lompat-lompatnya ya Lompat-lompatnya mana, ambil itu dulu lah Kalau nggak ntar kita kejemur yang ada Waduh penipuan ini bener-bener Kita lihat ya dalam 15 menit kita bisa dapat berapa bro Apakah bisa naik level atau tidak saya tidak tahu Tapi kalau nggak dicoba kita tidak tahu juga Jadi nggak ada noda, nggak belajar Let's go, ini bakalan kita keep Sampai ke tempat yang baru Soalnya yang di baru itu berarti tadi Cuman 25 doang kali sellnya Kalau sedangkan di sini Kita bertapa di sini terutama yang light Kalian ambilnya jalur light sekitar seratusan ya Oke kita opening Ini hati-hati jangan ke tengah Kalau ke tengah malah ke reset ininya bro Kita lihat tuh Ninjusunya 125, coinnya 200 Lumayan kan Oke, we go Kita lihat bro ya Kita targetnya adalah Kita mendapatkan senjata-senjata Yang ini dulu bro, yang biru ini Kita lihat, kita lihat Kita lihat, buy all Rank-nya, rank-nya Kita butuh berapa? ZOL ya Di atas XPC Butuh ZOL Oh my God Apa lagi itu bro? Kita baru ZKL nih Nah XPC udah XPC-nya sudah mulai Semoga di atas ini ya Oke, here we go Lagi bro, kita lihat ZOL, yes Udah mulai ZOL Kita beli lagi senjata-senjata Apakah senjata kita sudah bentuk atau belum Kita bakalan cek Udah-udah LXS Oke, kita lihat ya Udah-udah Senjata kita bentuk yang ini bro DW, double dragon, legend, blade Wahahaha Oh shit Berarti rank kita sudah bisa ya ZOL, 4 XR Udah berdua Tapi sebelum berubah nih Saya kasih lihat dulu Ininya kita offin dulu aja ya Wah, ini bro Pedang tertinggi Terkuat yang kita punya sekarang ini Wah, gede banget Hitam pula warnanya ya Dan pegangannya dia warna orange bro Oh, nice sekali Oke lah kalau begitu Yah, kita harus reset dulu Oke, oke Kita reset dulu Yos, mana-mana-mana Shop, 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 shop Kita berubah Kita berubah Kita berubah Ke rank Lightning Storm Sensei Let's go Oke Berikutnya Nah ini Dua rank baru bro Ini dua rank baru Dark Element sama yang masih di tanda tanya ini Dark Element Blade Master butuh 240 ZOL Harusnya kita bisa nih ya Kita masih ada waktu sekitar 12 menit lagi Apakah dalam waktu 15 menit Kita bisa naikin 3 rank atau tidak Itu pertanyaannya Kita bakalan sunset-sat-sat dulu Oke Kita jual dulu Terus Kita upgrade dulu Supaya kita bisa lompat-lompat Dan Yos Are you ready boss? Are you ready boys? Oke Jangan ditutup Jangan ditutup Jangan ditutup Jangan ditutup Jangan ditutup Travel Wuuu Gabru duel Kemana ya satu Oke Here we go Waktu 11 menit lagi Apakah makan Eh makan lagi Jadi lapar saya Apakah makin sulit atau tidak Here we go Cloning Kita ke sampingnya Dan-dan-dan Ingat bro ya ZOL tapi 240 Tadi yang awal-awal hanya butuh Di bawah 10 Sekarang 20 Oke here we go Kita Buy-buy-buy-buy-buy-buy SPZ Oke Yes Masih bisa boss Masih SPZ ZKL sekarang ZKL Kita buy all lagi Kalau emang di bawah 15 menit Total udah ya Sampai naikin Level kita bentuk Artinya ini pengaruh banget Senjata dan pet kita Kalau enggak Berarti kayak kemarin ya Kita beli Tapi tetap seret gitu Tetap susah Itu bener-bener gak worth it banget bro 16 ZOL Oh nice Nice Kayaknya kita udah punya senjata terbaik deh 500 LXX Oke kita lihat Linknya Dark Element butuh ZOL doang ya Yang artinya Kita bisa berubah lagi Here we go Oh Jeng Jeng Saya enggak perlu Ini bener-bener gak perlu saya close ini ya Masih bisa lanjut bos Masih bisa lanjut Bayo lagi Eh tapi enggak bisa bro Soalnya lompat saya masih kurang Oh Disini saya enggak ada lompat ya Mau enggak mau kita harus balik lagi Oh Auranya lihat Pak Aura kegelapan Umu-umu Oke kita masih ada waktu Sekitar 10 menit lagi Ya 10 menit lagi bro 10 menit lagi Kayaknya Enggak susah-susah Enggak tau nih ya Link berikutnya Apakah susah atau tidak Cepat kalau incrementnya Atau kenaikan yang sama kayak tadi Sih harusnya enggak ada masalah kita ya Harusnya kita tidak ada masalah Buat naikin ke level mentok Sekarang Oke here we go Berikutnya Rising Shadow Eternal Ninja Butuh dari ZOL ke LXS Kayaknya saya yakin ini Si developernya mendengar curhatan Para pemain-pemain terutama Yang enggak pakai Robux Itu sulitnya luar biasa Minta bun Saya sebagai pengguna Robux saja Merasa sangat berat Buat naikin ya Berat itu bro Apalagi enggak pakai Robux kan Belum harus gacha padnya Belum di kloning-kloning Belum digabung-gabung Saya merasakan beratnya ya Oke kalau begitu kita lihat ya Saya enggak tau ke depannya Apakah di Ninja Legends ini Akan update lagi Atau mau gimana nih Tergantung developernya Atau dia bikin Ninja Legends 2 Entah lah Oke here we go Yang terakhir bro ya Mungkin ini yang terakhir Kita lihat kita sudah Makan waktu sekitar 6 menitan ya Ada waktu 9 menit lagi bos It's by all dulu Terus Udah ZKL WZX Oke WZX Kita butuh di atas WZX Apalagi XPC Hampir ZOL Oke sudah mulai ZOL Di atasnya kita butuh LZX LSX ya Yai 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 Oke Sudah masuk LXX Cuman elemen belum ada yang baru bro ya Saya belum cek juga nih bro elemen Apakah ada yang baru atau tidak ya Cuman sih di pengumumannya tidak ada bro Oh senjata gak ada yang baru lagi Saya udah mentok pak Saya lupa Seluruh hal adalah ini bro XPC Di atas XPC udah tidak ada lagi Nah sekarang baru kerasa nih Lihat Kalau kita tidak ada senjata baru ya Tuh Nambahnya berapa-berapa Lihat 15 ke 17 Nah kemarin tuh kayak gini rasanya Sedangkan butuhnya adalah ratusan Atau Ribuan Atau ke yang berikutnya gitu Mata uang berikutnya kan berat banget ya Cuman untungnya rank yang ini Tidak sampai sih Hanya 40 Saja Oke Kita bakalan tungguin Ke 40 Gak berat-berat amat lah Kayaknya memang sudah diperhitungkan Ini sama Developernya ya Biar gak terlalu berat Ke 40 Tapi lumayan berat juga sih Kalau dipikir-pikir Kita perlu elemen baru nih Dikali berapa kali lipatnya gitu Biar lebih cepat Ini soalnya kita udah bertambah juga Dan Yang terakhir adalah 42 Yes Kita bakal berubah menjadi Rising Shadow Eternal Ninja Yaitu rank terkuat Maksimum rank yang bisa kita capai Untuk saat ini Warnanya warna kuning-kuning Oh Oh my god Oh my god Ini kan ninja terkuat Sekarang pertanyaannya Apakah saya bisa mendapatkan elemen baru atau tidak Kita lihat ya Takutnya ada yang kelewat Elemen semoga tidak ada ya Oke kita buat lompat-lompatnya Let's go boys Kita lihat Yang paling gak kepake Infinity Star Aslinya bro gak kepake Soalnya itu terbatas banget Dan dikit banget Kita bakalan cari Paling atas Mencari elemen terkuat Yang ada di muka bumi ini Terakhir Shadow Fire Elemen Iya 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 Abort mission Abort mission Iya 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 Kurang kuat ternyata ya Lompatnya cuma 5x2 gak Ya ampun bando Mungkin saya upgrade lah bos Oh di next island Bentar pak ya Supaya saya tidak mati penasaran Karakter saya setidaknya kita upgrade Aduh Upgrade dulu Satset Kita lihat Apakah mentok Double jumpnya belum bos Double jumpnya butuh berapa sih 30 SP Cukup lah 24 juga lah ya Gak usah banyak-banyak Kemana tuh Ini ke bos kita lihat apakah ada yang baru setelah fire element atau tidak be careful 2, tilu, opat, 5 2, tilu, storm element kan tertinggi baru 2 ini ternyata ya kalau kalian lihat pojok kiri bawah si save zone ini ngalangin sih padahal udah banyak yang protes itu ngalangin turisan save zone nya pengen lihat element kita masih aja disitu ya sudah oke ininya udah master sama yang storm elementnya udah master ya berarti mungkin episode berikutnya atau update berikutnya mungkin nambah elemen baru ya entah nambah 2 entah nambah 1 cuman yang pasti untuk updatean kali ini kita tidak kesulitan buat naikin ke maksimum rank dan ke senjata paling mentoknya ya alhamdulillahnya begitu ya semoga next episode lebih baik lagi yos naisa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!